Halo semuanya, Assalamualaikum balik lagi dengan saya Yuliani Kusmana kali ini saya mau bikin makaroni skutel versi yang dipanggang ya, sebelumnya saya itu sudah pernah buat video makaroni skutel yang versi kukus linknya bisa lihat di atas ya nah itu yang versi kukus dan yang ini versi panggang kalau menurut saya sih sama-sama enak ya, sesuai selera aja dan yang membedakan yang kukus biasanya lebih lembut dan yang panggang seperti ini biasanya lebih crunchy ya, dari tekstur kejunya buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tonton sampai selesai sebelum ke proses pembuatan jangan lupa, teman-teman bantu subscribe channel saya agar saya makin semangat serta jangan lupa like-nya juga di video ini dan komen di kolom komentar jika kalian ada yang ditanyakan serta jangan lupa jika video ini bermanfaat bantu share ya ke teman-teman tetangga, saudara, keluarga kerabat, siapapun boleh ya terima kasih yang sudah bantu subscribe nah ini saya mau info kan kondisi makaroni yang dalam keadaan baru masih panas ya baru diangkat dan juga sudah dingin seperti ini karena biasanya kalau sudah dingin itu kita kan masak ini bikin nah kita bawa buat bekal ke sekolah anak atau tempat kerja suami itu dalam kondisi seperti ini ya kalau misalkan ada microwave bisa dianggapin lagi tapi kalaupun masih dingin juga tetap enak ya mau panas dingin tergantung selera kalau saya sendiri sih senangnya yang masih anget-anget ya dicampur dengan saus tuh enak banget nah kita mulai aja yuk ke proses pembuatannya nah yang pertama kita akan rebus dulu makaroninya nih saya panaskan air sampai mendidih lalu saya siapkan untuk makaroninya seperti ini saya menggunakan makaroni la fonte untuk teman-teman bebas ya sesuaikan yang ada di rumah bisa makaroni merah apapun bebas dan ini saya menggunakan satu bungkus berat 225 gram nah untuk teman-teman bebas aja ya untuk makaroni berat makaroninya perbandingannya itu sekitar 1 banding 1 dengan susu misalkan makaroninya mau menggunakan 200 gram berarti airnya itu 200 mili jadi 1 banding 1 dengan susunya atau bahan cairannya dan ini saya sudah mendidih airnya jadi saya masukkan makaroninya jadi nanti saya akan tambahkan sebanyak 225 mili susu ya ini saya tambahkan sedikit minyak agar nanti tekstur dari makaroninya itu tidak lengket ya tidak lengket jadi nanti dia akan bagus teksturnya dan ini saya aduk-aduk dulu agar tidak ada yang menempel makaroninya lalu kita akan masak sampai dia matang ya atau al dente nah ini saya sudah buang airnya sudah buang sedikit airnya ya seperti ini hasilnya dan saya akan tiriskan ke dalam saringan seperti ini sambil menunggu ini mulai dingin saya akan mulai buat proses ke bahan bumbunya nah yang pertama nah saya siapkan dulu bahan cairannya yaitu susu buat teman-teman susunya itu bebas ya kali ini saya menggunakan dari bahan campuran krimer dicampur dengan air putih seperti ini karena kebetulan punya stok krimer juga dan buat teman-teman di rumah itu bisa diganti dengan susu UHT atau bisa diganti dengan susu kental manis yang diseduh boleh ya bebas sesuaikan aja yang ada di rumah seperti itu nah saya aduk krimer ini sampai tercampur benar-benar rata sebagai pengganti dari susunya dan ukurannya itu satu banding satu dengan makaloni tadi ya jadi sekitar airnya 225 mili nah ini saya campur sekitar 3 sendok makan ya 3 sendok makan susu krimer 3 sendok makan krimer dicampur dengan air nah kita mulai ke bahan-bahan bumbunya dulu ini saya menggunakan tadi makaroni elbownya seberat 225 gram lalu saya menggunakan juga saus bolognese saus bolognese dari La Ponte buat teman-teman saus ini bisa diganti dengan saus tomat jadi nanti kita akan tabur di atas makaroninya sebelum diberi keju kita taburi saus dulu lalu disini ada keju mozzarella yang sudah diparut dan ada keju cheddar yang sudah diparut gula pasir merica garam lalu saya tambahkan juga bawang bombay dan bawang putih lalu saya tambahkan dengan bahan daging itu daging asap seperti ini buat teman-teman bisa diganti ini dengan sosis kornet sesuaikan aja sesuai yang ada di rumah ya lalu disini juga ada 2 butir telur dan susu tadi saya menggunakan campuran creamer ya dan saya tambahkan sekitar 1,5 sendok makan margarin dan 1,5 sendok makan tepung kita akan panaskan wajennya dulu lalu masukkan margarin kita akan tulis bumbu bawang bombay dan bawang putih kita akan lelehkan dulu margarinnya kita akan potong-potong bawang bombay dan bawang putihnya untuk potongan bawangnya itu sesuai selera aja ya dan untuk bawang putihnya ini saya geprek dulu agar lebih mudah buat dicincang nah ini sudah mulai mencair margarinnya kita akan masukkan bawang bombay dan bawang putih yang sudah dipotong-potong tadi seperti ini kita tumis bawang ini sampai harum setelah harum tambahkan dengan tepung lalu aduk cepat sampai merata jadi tepung ini kita masak dulu agar tidak tercium bau tepungnya dan tepung ini gunanya itu untuk mengentalkan dari kairannya atau susunya tadi kita masak sampai tercampur rata setelah setelah tercampur merata dan sedikit mulai kecoklatan seperti ini kita tambahkan dengan cairan bahan cairan itu susu tadi atau creamer tadi lalu kita akan tambahkan bahan lainnya saya potong potong dulu daging asap bebas saja potongannya lalu saya tambahkan dengan daging asap tadi kita campur aduk sampai merata tambahkan bumbu lainnya ada garam merica aduk aduk sampai rata lalu tambahkan juga gula pasir opsional saja bagi-bagi yang tidak suka ada rasa manis ini tidak perlu ditambahkan di skip saja gulanya lalu kita aduk rata lagi dan tambahkan bahan lainnya yaitu makaroninya jadi makaroninya ini saya tambahkan lalu aduk sampai merata dan mengental nah buat teman-teman bisa ditambahkan juga dengan keju cheddar pada saat proses masak ini tapi saya akan skip saja jadi nanti keju cheddar untuk topping saja kita aduk-aduk sampai merata lalu setelah itu tambahkan juga dengan oregano ya tadi saya lupa jadi oreganonya itu opsional saja jika yang tidak suka atau tidak ada stock ini bisa di skip saja bisa dilewat saja tapi kalau misalkan ada stock oregano di rumahnya bisa ditambahkan dengan oregano jadi nanti ada aromanya lebih wangi lebih enak nah kita koreksi rasa ya jadi kalau misalkan kurang asin bisa tambahkan sedikit garam atau mau ditambahkan dengan kaldu bubuk juga bisa ya nah kita matikan api lalu kita akan tambahkan telur jadi telurnya kita kocok lepas dulu setelah dikocok baru kita tambahkan ke dalam campuran makaroni tadi posisinya sudah pas ya rasanya jadi tadi sebelum dicampurkan telur kita koreksi rasa dulu lalu kita aduk rata seperti ini baru kita akan siapkan ke dalam wadah pinggang panas ya atau bisa ditambahkan ke wadah aluminium foil ya biasanya di cup-cup kecil lebih praktis jadi kita bisa bawa kemana-mana dengan cup kecil tersebut nah ini dia sudah siap untuk dimasukkan ke dalam cup ini saya sudah siapkan cup ukuran 120 ml jadi tipe ox 1225 dan ini juga ada tutupnya ya jadi untuk bekal atau ide jual juga bisa dan dari satu resep tadi sekitar 225 gram makaroni itu bisa cukup isi 6 pcs ini ya kita isi semua makaroninya sampai rata isi sampai rata dan kita padatkan juga ya jadi agar nanti tekstur dari makaroni itu padat kita isi sampai merata dan padat nah ini contoh yang sudah diisi semua kita tekan-tekan padatkan seperti ini agar nanti tidak ada yang bagian kosong setelah merata seperti ini kita tambahkan dengan saus bolognais atau bisa diganti dengan saus tomat jadi nanti ini menambah rasa juga nah seperti ini kita tambahkan secukupnya saja sesuai selera jadi nanti pada saat proses pemanggangan ini ada proses pemasakan lagi jadi nanti saus bolognais itu akan menambah rasa pada makaroni skutelnya seperti ini kita ratakan semua sampai rata nah ini sudah mulai rata ya sudah mulai menutupi bagian dari makaroninya lalu saya akan tambahkan dengan keju nah ini saya tambahkan dulu dengan keju cheddar seperti ini saya tambahkan secukupnya saja nah setelah merata kita tambahkan keju quick meal atau keju mozzarella di atas keju cheddar jadi ini disesuaikan saja dengan selera masing-masing jika ingin menambahkan keju cheddar saja bisa tapi kalau misalkan mau ditambahkan dengan keju mozzarella juga bisa ya atau keju quick meal jadi sesuaikan dengan selera masing-masing dan sesuai stok yang ada saja ini tetap enak mau keju manapun tapi kalau misalkan ditambah dua tipe keju gini jadi berasa lebih gurih karena dari keju quick meal atau mozzarella itu lebih gurihnya itu lebih beda ini ini dia kita siap panggang untuk makaroni siapkan oven yang sudah dipanaskan 10 menit sebelumnya saya panggang di suhu 175 derajat sekitar 20 sampai 25 menit atau sampai matang jadi disesuaikan dengan oven masing-masing penting ya nah ini kita menunggu sampai makaroni ini mulai matang nanti kelihatan ya kejunya itu diatasnya dia akan kering nah seperti ini ini dia yang sudah jadi ini masih panas dan memang kejunya ini lebih saya senangnya yang lebih crunchy ya jadi maksudnya itu agak kering seperti itu ini kita coba yang baru matang seperti ini ini tuh masih panas bisa lihat dan enak banget rasanya ini saya coba sendokan lagi seperti ini aduh udah kebayangkan enaknya sekarang saya mau tambahkan dengan saus sambal nah ini saya tambahkan dengan saus sambal aduh kebayang gak sih ini tuh masih anget-anget masih panas terus ditambahkan dengan saus sambal seperti ini pokoknya enak banget wajib banget dicoba recommended ya dan ini makaroni skutel yang sudah dingin saya mau perlihatkan jadi dia itu teksturnya akan lebih seperti ini ya tadi kan yang baru matang tuh yang baru matang tuh makaroninya berbeda ya tidak semengembang ini nah bisa lihat ya dicocol saus seperti ini tetap enak ya jadi sesuaikan selera masing-masing mau panas atau dingin tetap-tetap sama-sama enak tapi kalau saya sendiri lebih suka yang masih panas ya itu dia resep makaroni skutel versi saya semoga bermanfaat jangan lupa bantu subscribe channel saya like juga di video ini dan komen di kolom komentar jika diantakan serta share ya jika video ini bermanfaat terima kasih yang sudah subscribe like komen dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum dadah dadah selamat menikmati